Tuhan bersamamu dan bersama rohmi inilah Injil suci menurut Santo Markus dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara Sesudah itu ia membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes Bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi Di situ mereka sendirian saja Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilauan Tidak ada seorang penatupun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu Lalu tampaklah kepada mereka Elia dan Musa Keduanya sedang berbicara dengan Yesus Kata Petrus kepada Yesus Rabi, alangkah baiknya kita berada di tempat ini Biarlah kami dirikan tiga kemah Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia Petrus berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya Karena mereka sangat ketakutan Lalu datanglah awan menaungi mereka Dan dari dalam awan itu terdengar suara Inilah puteraku yang terkasih Dengarkanlah dia Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling Mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka Kecuali Yesus seorang diri Pada waktu mereka turun dari gunung itu Yesus berpesan supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun Apa yang telah mereka lihat itu Sebelum putera manusia bangkit dari antara orang mati Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan diantara mereka Apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Inilah puteraku yang terkasih Dengarkanlah dia Saudara saudari sekalian terkasih dalam Kristus Hari ini hari Minggu Prapaska yang kedua Saya mau mengajak Anda sekalian untuk merenungkan tema Bebas bersama Kristus Bebas bersama Kristus Pertama saya mau mengajak Anda melihat Makin bebas Makin bahagia Betul gak? Kedua Jawabannya Tergantung Ketiga Kebebasan sejati Pertama Makin bebas Makin bahagia Puji Tuhan Ini hari Minggu Kenapa kita seneng Kalau hari Minggu Kalau anak-anak kecil ditanya Kenapa kalau hari Minggu seneng Ya Romo Gak usah sekolah Gak usah belajar Bisa nonton di rumah Kenapa ibu-ibu seneng Kalau hari Minggu Gak usah kerja Bisa jalan-jalan ke mal Bapak-bapak juga seneng Gak harus dengerin Apa kata bos Puji Tuhan Ya Tapi gak tau Ada gak yang jawab Romo Kalau hari Minggu Kita bisa ke gereja Tapi kalau umat RM Ditanya Kenapa seneng Kalau hari Minggu Karena bisa ke gereja Puji Tuhan Ya Kalau umat RM Begitu Jawabannya Kita seneng Kalau kita bisa Bebas Dan kita Bebas Kalau kita punya Banyak pilihan Makanya Orang semakin Mampu Semakin punya Banyak pilihan Semakin seneng Katanya Kalau bisa Pilih Antara Makan Di warteg Sama makan Di restoran Yang lebih baik Atau makan Yang luar biasa Ada pilihannya Gak terbatas Hanya makan Masakan Istri Ya Kalau tiap hari Mesti masak Masakannya Makan Masakannya Istri aja Ini namanya Terbatas Gak ada Kebebasan Apalagi kalau Tiap hari Itu lagi Dan Itu lagi Ya Bisa bosen juga Tapi kalau punya Kebebasan Punya Pilihan Ya Sekali-sekali Makan di Warteg Dekat rumah Ya Sekali-sekali Makan di Restoran Dekat rumah Mana yang Anda pilih Tiap hari Makan Masakannya Istri Atau Bisa Sekali-sekali Makan Makanan Yang lain Nah Anda tahu Jawabannya Semakin Mampu Semakin Punya Pilihan Kalau sakit Kalau Pilihannya Terbatas Harus Ke puskesmas Harus Ke klinik Kliniknya Klinik RM Puji Tuhan Ada pilihan Karena Klinik RM Kan harganya Sangat Terjangkau Disubsidi Oleh Paroki Tapi kadang-kadang Ada sakit Yang Harus Ke Puskesmas Ada sakit Yang Harus Ke rumah Sakit Kalau Ke rumah Sakit Pakai BPJS Musti Ngantri Tetapi Kalau Ada Uang Ada Kemampuan Bisa Langsung Ke rumah Sakit Yang Enggak usah Ngantri Langsung Diobatin Atau Pergi ke rumah Sakit Yang Lebih Baik Makanya Banyak Orang Yang Berpikir Semakin Mampu Semakin Punya Uang Semakin Ada Financial Security Keamanan Finansial Keamanan Keuangan Semakin Punya Kuasa Semakin Punya Koneksi Hidup Semakin Nyaman Makanya Kita Berpikir Semakin Bebas Semakin Bahagia Betul Enggak Kalau Kita Semakin Punya Pilihan Ternyata Semakin Bisa Punya Semangat Dalam Hidup Ada Satu Penelitian Di Amerika Di Satu Rumah Jompo Ada Dua Lantai Di Rumah Jompo Itu Di Lantai Yang Pertama Oma Oma Opa Opanya Itu Dikasih Kebebasan Setiap Sabtu Malam Mau Ngapain Setiap Minggu Pagi Mau Ngapain Mereka Bebas Lantai Pertama Bisa Nonton Film Bisa Main Catur Bisa Main Kartu Ada Mobil Yang Ajak Mereka Bisa Keliling Keliling Atau Bisa Berkebun Itu Di Lantai Satu Di Lantai Dua Semua Distruktur Kalau Sabtu Malam Mesti Nonton Sama Sama Kalau Minggu Pagi Mesti Berkebun Sifatnya Harus Harus Ternyata Sesudah Beberapa Bulan Sesudah Beberapa Tahun Perbedaannya Sangat Signifikan Mereka Yang Diberi Kebebasan Karena Bisa Bebas Memilih Ternyata Kesehatannya Jauh Lebih Baik Ternyata Hatinya Lebih Gembira Ternyata Tanggapan Tanggapannya Berbagai Situasi Hidup Lebih Positif Karena Apa Ada Kebebasan Bebas Itu Penting Kita Semua Mau Bebas Tapi Apa Betul Semakin Bebas Semakin Bahagia Tergantung Ternyata Ada Banyak Orang Yang Setelah Semakin Mampu Mengejar Berbagai Target Cita-cita Yang dia Mau capai Dalam Hidup Ternyata Gak Semakin Bahagia Juga Katanya Kalau Makin Banyak Uang Makin Punya Banyak Pilihan Bisa Makin Bahagia Kalau Uang Bisa Buat Kita Jadi Bahagia Semua Orang Yang Punya Uang Pasti Bahagia Tapi Ternyata Ada Banyak Orang Yang Punya Banyak Uang Juga Gak Bahagia Bahkan Jauh Dari Bahagia Kalau Punya Power Karena Bisa Power Play Orang Yang Punya Power Enak Kan Apa Apa Yang Dia Mau Harus Dikerjain Aku Punya Power Jadi Aku Bisa Kerjain Apa Yang Aku Mau Bahkan Katanya Polisi Bisa Diatur Karena Punya Kuasa Ini Orang Orang Yang Sombong Bilang Polisi Bisa Diatur Karena Dia Berkuasa Tapi Tapi Pada Kenyataannya Ada Banyak Orang Yang Punya Kuasa Yang Bisa Main Kuasa Jauh Dari Bahagia Hidupnya Penuh Dengan Ketakutan Katanya Bisa Ngatur Polisi Tapi Kok Hidupnya Penuh Dengan Ketakutan Kenapa Karena Apa Ingat Di Atas Langit Selalu Ada Langit Seberapapun Kuatnya Anda Seberapapun Berkuasanya Anda Seberapa Banyaknya Pun Uang Anda Selalu Ada Orang Di Atas Anda Yang Lebih Kuat Dan Kebebasan Anda Akan Selalu Terbatas Karena Kebebasan Orang Lain Dan Sayangnya Orang Yang Biasa Dapetin Apa Yang Dia Mau Dengan Uangnya Dengan Kuasanya Ternyata Targetnya Itu Semakin Hari Semakin Naik Orang Yang Mampu Orang Yang Punya Kebebasan Selalu Dipenuhi Ketakutan Ketakutan Apa Ketakutan Untuk Mempertahankan Kebebasannya Ingat ya Ketakutan Untuk Mempertahankan Kebebasan Kebebasan Sering Kali Lebih Menakutkan Daripada Ketakutan Tidak Bisa Mengejar Kebebasan Yang Dia Mau Capai Jadi Saat Kita Ngejar Itu Ada Ketakutannya Gimana Ya Kalau Tidak Tercapai Tapi Begitu Sudah Tercapai Begitu Sudah Ada Di Satus Status Begitu Sudah Mapan Ketakutannya Beda Apa Ketakutannya Gimana Mempertahankannya Dan Seringkali Ini Lebih Susah Daripada Saat Mengejar Dan Semakin Naik Semakin Berat Standartnya Semakin Berat Usahanya Makanya Ada Banyak Orang Yang Katanya Sudah Di Atas Itu Hidupnya Juga Susah Artis Artis Gimana Mempertahankan Keterkenalannya Gak Gampang Banyak Yang Jadi Frustrasi Ya Nah Makanya Semakin Bebas Semakin Bahagia Jawabannya Tergantung Tergantung Apa Romo Tergantung Dari Kebebasan Macam Apa Yang Kita Cari Kebebasan Itu Bisa Dibagi Jadi Dua Kebebasan Eksternal Dan Kebebasan Internal Kenapa 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 Hari ini Saya Pilih Tema Untuk Berbicara Tentang Kebebasan Karena Tuhan Yesus Itu mau Membebaskan Kita Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Memberikan Kebebasan Yang Luar Biasa Kepada Kita Tuhan Yesus Mau Memberikan Kebahagiaan Yang Luar Biasa Kepada Kita Pertanyaannya Anda Bisa Terima Enggak Anda Mau Terima Enggak Tuhan Yesus Sudah Mau Berikan Kebebasan Kepada Kita Tapi Banyak Orang Yang Tidak Bisa Menerima Tidak Mau Menerima Salah Satunya Adalah Para Murid Kenapa Para Murid Tidak Mau Menerima Karena Mereka Tidak Mau Menderita Anda Perhatikan Apa Yang Injil Hari ini Katakan Kalau Tadi Dengerin Baik-baik Di awal Injil Dikatakan Yesus Berbicara Tentang Bagaimana Ia Akan Menderita Sengsara Sebentar Lagi Yesus Akan Menderita Sengsara Makanya Injil Ini Kita Baca Di Masa Prapaska Karena Sebentar Lagi Kita Akan Merayakan Peristiwa Sengsara Yesus Dan Kebangkitan Yesus Yesus Bangkit Yesus Menang Yesus Bebas Yesus Memenangkan Kita Atas Perbudakan Dosa Penjajahan Dosa Penderitaan Yang disebabkan Dari Dosa Dengan Bangkit Dari Kematian Menang Atas Dosa Tetapi Sebelum Itu Ada Penderitaan Mau Nggak Menderita Yesus Sudah Katakan Ini Pertanyaannya Para murid Mau Dengerin Nggak Anda Mau Dengerin Nggak Kita Mau Dengerin Nggak Mau Ikutin Nggak Makanya Injil hari ini Juga katakan Apa yang dikatakan Tuhan Allah Dengarkan Lah Dia Dengarkan Lah Dia Tadi Saya beri penekanan Kan Ayat ini Dengarkan Lah Dia Karena Apa Karena Ada Banyak Dari Kita Nggak Mau Dengerin Kenapa Kita Hanya Berpikir Sak Kare PDW Mau Bebas Bebasnya Menurut Aku Padahal Tuhan Allah Mau kasih Kebebasan Yang kita Nggak bisa Bayangin Luar Biasa Kebebasan Yang Tuhan Yesus Mau berikan Kepada Kita Luar Biasa Sukacita Yang Allah Janjikan Kepada Kita Allah Janjikan Apa Seperti Kepada Abraham Allah Berjanji Nggak dengerin Ya Di bacaan Pertama Janji Allah Apa Aku Memberkati Engkau Berlimpah Limpah Di bacaan Pertama Dan Akan Membuat Keturunan Menjadi Sangat Banyak Seperti Bintang Di Langit Seperti Pasir Di Tepi Laut Dan Keturunan Mu Dan Keturunan Mula Melalui Keturunan Mula Segala Bangsa Di Bumi Akan Mendapat Berkat Dengerin Janji Tuhan Kepada Abraham Luar Biasa Janji Tuhan Kepada Kita Luar Biasa Tapi Itu artinya Abraham Harus Mendengarkan Allah Abraham Harus Patuh Kepada Allah Mau gak Abraham Patuh Kepada Allah Gak Gampang Keluar Dari Kotanya Untuk Perjalanan Ketempat Yang dia Gak Tahu Gak Gampang Berziarah Bersama Allah Gak Gampang Tuhan Kenyamananku Kan Karena Uangku Kenyamananku Kan Karena Perusahaanku Yang sudah Besar Tapi Untuk Jalanin Perusahaannya Mesti Gak Jujur Untuk Dapat Untung Gede Gak Jujur Sama Pajak Untuk Dapat Untung Gede Mesti Sogok Sana Sini Main Kotor Mau Jalanin Terus Tapi Romo Itu Adalah Dimana Aku Dapat Hidup Disitu Aku Juga Memberi Hidup Kepada Banyak Orang Disitu Aku Merasa Aman Disitu Aku Punya Kebebasan Ada Alasannya Kan Untuk Tidak Jujur Ada Alasannya Untuk Korupsi Ada Alasannya Untuk Berdosa Pilih Mana Gak Gampang Untuk Dengerin Tuhan Makanya Kita Harus Mohon Kepada Tuhan Supaya Diberi Kebebasan Internal Internal Tuhan Bebaskan Saya Dari Dosa Tuhan Bebaskan Saya Dari Berbagai Keinginan Yang Membawa Saya Untuk Lebih Enak Aja Tapi Harus Melalui Dosa Seringkali Kita Buat Dosa Karena Kita Dikontrol Oleh Berbagai Keinginan Kita External Sudah Punya Banyak External Sudah Punya Power Externally Sudah Bisa Makan Enak Externally Sudah Punya Rumah Cukup Externally Sudah Punya Kerjaan Bagus Tapi Jadi Nggak Bebas Internally Di Dalam Hati Kita Karena Apa Kepengennya Lebih Banyak Lagi Kepengennya Jadi Lebih Hebat Lagi Kepengennya Jadi Pengen Punya Power Lebih Banyak Lagi Bebas Nggak Bebas Kita Akan Selalu Dipenjara Oleh Berbagai Keinginan Kita Yang Membuat Kita Jadi Takut Jadi Khawatir Bahkan Menolak Tuhan Makanya Mohon Kebebasan Sejati Bersama Kristus Dia Mau Kasih Kepada Kita Dan Dia Memberikannya Lewat Rahmatnya Yang Mengubah Hati Kita Tapi Anda Harus Doa Dan Harus Siap Diubah Oleh Tuhan Harus Siap Hati Menjadi Lebih Murni Tetapi Itu Artinya Harus Siap Untuk Melepaskan Berbagai Keterikatan Pada Banyak Hal Dunia Gak Gampang Tapi Dengan Rahmat Tuhan Bisa Saat Saya Mau cari Contoh Tentang Hal Ini Saya Ingat Sama Satu Teman Saya Saya Bareng Sama Dia Di Roma Tahun 2012 Saat Itu Dia Belum Pastur Teman Saya Ini Namanya Corwin Law Anda Bisa Cek Di Internet Ada Banyak Artikel Tentang Dia Dan Ada Banyak Youtube Interview Tentang Corwin Law Ini Bagaimana Hidupnya Dia Adalah Orang Yang Luar Biasa Dia 10 Tahun Lebih Tua Dari Saya Umurnya Sekarang Tinggalnya Di Amerika Corwin Law Ini Lahir Di Keluarga Di Amerika Keturunan Dari Orang Tionghoa Dia Lahir Di Amerika Dia Belajar Luar Biasa Orang Tuanya Selalu Menekankan Kamu Harus Belajar 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 Dia Jadi Programmer Waktu 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 Baru Lulus Sekolah Dia Udah Jadi Programmer Di IBM Anda Bayangin Tahun Itu Waktu Dia Baru Lulus Itu Komputer Lagi Baru Mulai Maju Majunya Mulai Maju Jadi Di Umur 20an Dia Udah Kerja Dengan Perusahaan Besar Dan Dia Jadi Salah Satu Programmer Yang Paling Hebat Di IBM Dia Bilang Waktu Itu Tentu Ada Paul Allen Paul Allen Itu Salah Satu Orang Terkaya Di Dunia Bareng Dengan Bill Gates Dia Buat Microsoft Jadi Anda Bisa Bayangin Kerja Seperti Ini Dia Bilang Kerjanya Di Belakang Layar Terus Tapi Dia Sangat Dihargai Jadi Dia Sangat Dicintai Sama Pemilik Perusahaan Sama Paul Allen Diajak Kemana Dia Bilang Hidup Saya Udah Luar Biasa Nyaman Umur 20-an Tapi Dia Merasa Dia Tidak Punya Kebebasan Karena Waktunya Tergantung Dari Pemilik Perusahaan Dia Putusin Untuk Keluar Dan Buka Sendiri Umur 20-an Ya Luar Biasa Dia Buka Sendiri Dan Dia Jadi Salah Satu Yang Paling Sukses Sehingga Perusahaan Dia Itu Jadi Konsultan Dari Fortune 500 The Best Companies In The World Di Dunia Di Umur 20-an Dia Katakan Aku Sudah Punya Berbagai Hal Yang Aku Mau Berbagai Hal Yang Aku Mau Tapi Tapi Aku Gak Super Bahagia Kenapa Umur 20-an Hidupnya Udah Enak Tapi Dia Gak Tau Kenapa Kok Dia Gak Super Bahagia Luar Biasa Jadi Konsultannya Dari Perusahaan Perusahaan Terbaik Di Dunia Bisa Bayangin Waktu Itu Industri Internet Lagi Maju Banget Jadi Dia Orang Sangat Hebat Waktu Dia Umur Tiga Empat Dia Bilang Satu Perubahan Terjadi Dalam Hidupnya Karena Apa Dia Lagi Datang Ke Ahli Hukumnya Umur Tiga Empat Lalu Saat Ngobrol Sama Lawyernya Konsultannya Dia Lihat Ada Salib Di Meja Lawyernya Di Kantor Lawyernya Ahli Hukumnya Dia Tanya Itu Apa Buat Apa Oh Ini Adalah Tempat Doa Saya Yang Selalu Mengingatkan Saya Siapa Yang Punya Kontrol Dalam Hidup Saya Dia Sangat Tersentuh Dengan Hal Itu Dia Dibawa Kepada Diingetin Pada Tuhan Waktu Itu Dia Masih Presbyterian Belum Katolik Jadi Dia Mulai Cari Sorry Waktu Itu Dia Umur 29 Baru Umur 29 Umur 29 Dia Ketemu Lawyernya Kemudian Dia Putusin Satu hari Untuk Bawa Keluarga Lawyernya Ke Roma Dia Yang Sponsorin Semua Di Roma Dia Lihat Ada Dua Tipe Orang Di Roma Turis Dan Peziara Tapi Dia Lihat Para Peziara Ini Jauh Lebih Bahagia Daripada Turisnya Kenapa Ya Karena Para Peziara Itu Punya Koneksi Sama Tuhan Perjalanannya Itu Perjalanan Yang Sangat Berarti Bukan Sekedar Cari Seneng Aja Bukan Sekedar Lihat Oh Fatikan Keren Ya Oh Makan Enak Ya Di Rumah Ya No Dalam Perziaraannya Kemudian Dia Tahun Berikutnya Kemudian Dia Tinggal Di Roma Lebih Lama Waktu Dia Di Roma Dia Datang Ke Basilika Santa Sabina Tempatnya Roma Roma Dominikan Markasnya Di Roma Di Santa Sabina Dan Disitu Dia Mengalami Tuhan Lebih Dalam Lagi Ngobrol Dengan Roma Roma Dominikan Sampai Pada Akhirnya Satu Hari Dia Putuskan Aku Mau Jadi Roma Roma Dominikan Makanya Waktu Barang Saya Di Roma Dia Lagi Belajar Belum Jadi Pastor Saya Udah Jadi Pastor Kita Barang Barang Satu Tahun Dia Ditabiskan Tahun 2014 Dan Apa Yang Dia Katakan Ketika Saya Menjadi Katolik Ketika Saya Lebih Dekat Sama Tuhan Ketika Saya Jadi Rom Saya Menemukan Kebahagiaan Yang Jauh Lebih Dalam Jauh Lebih Indah Daripada Berbagai Hal Yang Uang Kuasa Keterkenalan Pernah Berikan Kepada Saya Ini Adalah Kebahagiaan Yang Sangat Berarti Dia Sekarang Jadi Rom Yang Luar Biasa Melayani Berbanyak Orang Yang Kerja Di Ajak Mereka Untuk Lebih Dekat Lagi Kepada Tuhan Dia Menemukan Kebebasan Sejati Yang Membawa Kebahagiaan Sejati Dalam Tuhan Bagaimana Dengan Kita Semoga Kita Menerima Tawaran Tuhan Untuk Hidup Dalam Tuhan Dengan Kebebasan Sejati Amen Sampai 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 Sampai